Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salam sehat Kembali lagi dengan saya Adang Sediana Insya Allah pada kesempatan hari ini Saya akan menyampaikan sesuai dengan pesanan Dan permintaan dari teman-teman bahwa Tentang judulnya ini istimewa sekali Karena teman-teman minta dibuatkan Bagaimana teknis Dan prakteknya untuk Pijat dan titik pijat untuk Apa itu Untuk keperkasaan pria Ya untuk keperkasaan pria Jadi ada yang memang sudah Faktor usia Atau memang karena Walaupun mudah tapi ada Gangguan kesehatan dan lain-lain Sebelumnya silahkan tonton Video-video kami tentang Terapi kesehatan-kesehatan Karena apabila ada Di dalam tubuh kita penyakit Atau ada yang merasakan sakit Itu juga akan mempengaruhi Kualitas keperkasaan pria kita Namun demikian Saya akan sampaikan bahwa Inti daripada Atau Daripada Keperkasaan itu adalah Bagaimana peredaran darah Ke alat tersebut Alat tersebut Ke alat vital kita itu Lancar Nah disitulah Keperkasaan pria Seorang pria akan Kembali perkasaan Akan kembali gagah perkasaan Apabila Peredaran darah ke alat Situ nya Lancar Juga Apabila ada penyakit-penyakit Dan lain-lain Seperti Diabetes Itu akan mempengaruhi Kemudian Penyakit lain lah Pokoknya Penyakit-penyakit yang berhubungan Dengan peredaran darah ke alat itu Tentunya Akan juga Mempengaruhi Lebih mempengaruhi Apalagi Tadi Umpamanya kita Ganggankan yang berat-berat Yang ringan saja Umpamanya Sedang pilok Sedang apa Otomatis Akan terganggu Keperkasaan tersebut Namun Jangan khawatir Jangan cemas Selain terapi-terapi Untuk penyakit Titik-titik Pijat untuk terapi Penyakit Sudah saya sangkan Beberapa video sebelumnya Hari ini Saya akan Praktikan Atau akan Ajarkan Titik terapi Untuk keperkasaan Bagi Anda yang Pemula Ingin belajar Silahkan Atau Bagi Anda yang Sudah Sebagai Soalan terapis Barangkali ini Sebagai tambahan Kalau memang Tambahan Atau Mungkin Apabila Anda memang Sudah mahir Dan lain-lain Apabila Anda punya Masukan Tambahan Buat kami Itu sangat Membantu Sekali Bisa Disampaikan Di Comment-nya Mudah-mudahan Kita bisa Saling Isi Saling Melengkapi Dan mudah-mudahan Menjadikan Kesehatan Buat Semuanya Baik Seperti Biasa Sebelum Melaksanakan Terapi Kepada Kepada Siapapun Duga Kepada Diri Sendiri Atau Kepada Orang Lain Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah Subhanallah Mudah-mudahan Teringankan Mudahkan Dan Allah Sembuhkan Apabila Anda Penyakit Penyakit Tidak Untuk Kita Sehingga Kita Menjadi Kembali Normal Kembali Sehat Karena Kesembuhan Datangnya Semua Dan Allah Subhanallah Atas Ijin Atas Selidun Baik Kita Akan Mulai Dari Titik Kaki Dulu Titik Kaki Dulu Karena Untuk Khususus Menambah Keperkasa Antia Ini Ada Dari Kaki Tangan Dan Kemudian Titik Titik Yang Mendekati Ke Alat Laki Saya Akan Mulai Dari Titik Kaki Dulu Jadi Setiap Kaki Setiap Kaki Ini Kiri Kanan Fungsinya Sama Saya Akan Kekan Salah Satu Saja Untuk Mengurangi Durasi Nanti Untuk Prakteknya Bisa Langsung Dilihat Di Video Saya Yang Praktek Langsung Dengan Pasien Nah Untuk Terapi Kaki Ini Ini Ada Beberapa Wilayah Wilayah Yang Memang Harus Kita Totok Harus Kita Totok Untuk Untuk Laki Laki Ini Titik Titik Perpenting Itu Ada Di Jempol Yang Jempol Kaki Jempol Ini Jempol Kaki Langsung Ke arah Sini Kemudian Untuk Pengecekannya Ada Di Jari Ini Jari Apa Ini Jari Manis Jari Manis Jari Manis Nah Kemudian Di Jari Yang Kelingking Nah Meskipun Ini Nanti Tetap Kita Harus Terapi Semua Jadi Selain Titik Titik Yang Khususnya Yang Vitalnya Nanti Ada Yang Memang Kita Harus Relaksasinya Semuanya Dulu Jadi Dipijit Dulu Boleh Pakai Tangan Boleh Pakai Alat Seperti Ini Nah Ini Untuk Ngetes Jadi Kalau Baru Dipegang Saja Untuk Yang Ada Masalah Itu Biasanya Kesakitan Baru Dikini Kesakitan Nah Satu Satu Diterapi Dulu Untuk Memudahkan Dan Untuk Kekuatan Dari Tangan Kita Kita Bisa Boleh Pakai Alat Sehingga Ini Fungsi Alat Ini Adalah Meringankan Tenaga Kita Yang Kedua Juga Seandainya Anda Punya Pasien Yang Antri Banyak Ini Juga Bisa Ditangani Dan Tidak Tidak Cepat Kelelahan Alatnya Bebas Saya Pakai Yang Ini Karena Alat ini Biasanya Sudah Banyak Orang Yang Punya Tetapi Mungkin Tidak 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 Salah Satunya Dari Tengah Dulu Disini Tes Dulu Tengah Dulu Ini Ditekan Jadi Ada Orang Yang Dini Gini Kalau Saya Ini Ditekan Tekan Sekitar Tiga Kilowana Untuk Yang Gemuk Kalau Saya Anggaplah Tidak Terlalu Gemuk Dan Tidak Terlalu Kurus Sekitar Tiga Kilo Nah Ini Ditahan Sekitar Hitungan Ke Dua Belas Tapi Kalau Saya Karena Kita Terapi Itu Sambil Memohon Kepada Allah Kita Sambil Zikir Bisa Dengan Istighfar Bisa Dengan Salawat Bisa Dengan La Ilaha Ilaha Kalau Dengan La Ilaha In Allah Hitungannya Saya Biasanya Sampai Tujuh Istighfar Juga Tujuh Kali Nah Ini Dengan Tekanan Ini Awal Awalnya Memang Tidak Terlalu Sakit Tekanannya Tidak Usah Ditambah Tetapi Dengan Hitungan Ketujuh Tadi Itu Ini Biasanya Lebih Berasa Dan Sakit Nah Sakitnya Juga Tidak Terlalu Jangan Terlalu Sakit Dan Jangan Dipaksakan Kesakitan Nah Ini Gunanya Hanya Untuk Menekan Tekanan Disini Untuk Menormalkan Melancarkan Peredaran Darah Ya Ini Titik Satu Yang Kedua Ini Sebenarnya Untuk Membantu Peredaran Darah Dari Dari Jantung Nah Ini Juga Sama Tekanannya Sama Ini Kurang Lebih Tujuh Tadi Hitungan Tujuh Kita Kalau Sambil Beristighfar Kalau Dihitung Sambil Satu Dua Tiga Itu Sekitar Belasan Hitungannya Kemudian Pindahkan Ke arah Sini Ini Satitik Satu Dua Tiga Disini Itu Untuk Memastikannya Disini Itu Kan Ada Semacam Tulang Nah Kita Arahkan Di bawah Tulang Ini Di antara Tulang Ini Satu Dua Tiga Itu Juga Hitung Lagi Nanti Takut Kelamaan Saya Langsung Pindah Ini Kemudian Di Aira Sini Dari Atas Nah Dari Sini Titik Ini Kemudian Ini Masih Sebenarnya Berhubungan Dengan Apa Dengan Organ Di Dalam Tubuh Kita Dari Mulai Jantung Ya Nah Kemudian Titik Ini Juga Sama Nah Ini Juga Ditekan Kemudian Kalau Sudah Selesai Coba Ini Cari Garis Tulang Yang Ini Di Antara Tulang Dan Otot Atau Daging Yang Ada Disini Itu Ada Ada Beberapa Titik Nah Jadi Ini Ini Gunanya Untuk Menormalkan Saluran Saluran Darah Yang Ada Dari Organ Tubuh Dalam Kita Kemudian Disini Ada Beberapa Titik Yang Harus Kita Ini Nah Ini Baru Ke Organ Vital Kita Ini Ke Area Organ Ini Meskipun Saya Hanya Tunjuk Tunjuk Intinya Penekanannya Seperti Tadi Yang Dicontohkan Sampai Dihitung Sampai Kelamaan Tadi Tujuh Kali Istighfar Umpamanya Nah Satu Dua Tiga Terus Di Sekitar Apa Ini Mata Kaki Di Sekitar Mata Kaki Ini Juga Tekan Kemudian Lari Kesini Ini Juga Tekan Ya Disini Kemudian Lari Terus Ini Antara Antara Kaki Ini Saya Perhatikan Dulu Nah Di Antara Ini Juga Sama Ditekan Kemudian Ini Mohon maaf Karena Saya Pakai Sendak Ini Ada Lutut Nah Disini Juga Ada Ini Juga Tekan Kemudian Disini Ini Tekan Kalau Sama Tangan Habis Ditekan Bisa Sambil Diurut Yang Ini Kebawah Yang Ini Kebawah Yang Disini Diurut Keatas Kemudian Yang Ada Disini Yang Ada Disini Ini Juga Ditekan Sama Nah Nanti Dengan Tangan Sambil Diurut Keatas Yang Ini Kemudian Ini Kan Lutut Ya Ada Disini Juga Kemudian Ditekan Tarik Duga Keatas Ini Berlaku Kiri Dan Kanan Berlaku Kiri Dan Kanan Kemudian Tangan Kita Sehatkan Jantung Karena Banyak Sekarang Itu Yang Ingin Perkasa Dia Menggunakan Obat Terutama Obat-obat Yang Kimia Yang Berbahaya Akhirnya Jantung Terganggu Oleh Karena Itu Mohon Maaf Banyak Yang Memaksakan Diri Memakai Obat-obat Buat Sementara Jantung Sudah Tidak Kuat Akhirnya Beresiko Tinggi Nah Untuk Menoralkan Jantung Ini Ada Beberapa Titik Dari Tangan Ya Dari Titik Dari Tangan Ini Garis Kesini Ini Garis Jantung Nah Ini Alhamdulillah Kalau Menjelaskan Keperkasaan Ini Kita Terpaksa Harus Menelusuri Dari Semuanya Ya Ini Juga Titik Jantung Tekan Disini Kemudian Disini Kemudian Terutama Ini Ini Bisa Ditekan Bisa Dibantu Dengan Dengan Alat Atau Ditarik Nah Ini Juga Ditarik Begini Eh Ditekan Tarik Kebawah Yang Ini Tekan Tarik Kebawah Nah Ini Juga Disini Juga Titik 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 Ke arah Sini Nah Kemudian Yang Dari Tangan Ditekan Disini Diurut Kebawah Yang Dari Sini Urut Kebawah Disini Juga Ada Urut Kebawah Kemudian Yang Atasnya Yang Atas Pemisah Ini Tekan Tarik Keatas Yang Disini Tekan Tarik Keatas Ini Tekan Tarik Keatas Kemudian Ini Disini Ini Pematasnya Yang Ini Tekan Tarik Kebawah Nah Biasanya Nyetrum Kalau disini Yang Ini Juga Tekan Nah Kemudian Di Ketiak Ini Di Dalamnya Ambil Tarik Kebawah Nah Kemudian Yang Ini Keatas Tekan Tarik Keatas Ini Tekan Tarik Keatas Ya Nah Ini Juga Sama Di Bawah Sini Tekan Tarik Keatas Nah Begitu Juga Nanti Yang Kanannya Begitu Selanjutnya Karena Kita Sedang Menjelaskan Khusus Organ Vital Laki Jadi Saya Selalu Menganjurkan Bahwa Terapi Ini Khususnya Untuk Terapi Diri Sendiri Nanti Kalau Sudah Mahir Baru Untuk Orang Lain Apalagi Apalagi Yang Vital Vital Ini Mungkin Karena Malu Datang Kemana Mana Anda Bisa Pelajari Sendiri Untuk Terapi Sendiri Dari Titik Ini Dari Ujung Sini Sampai Ke pusat Sini Dari Pusat Sini Ini Ditekan Tarik Sini Ditekan Kalau Pakai Tangan Bisa Dikini Bisa Diorot Nah Usahakan Selalu Selum Terpi Itu Disiapkan Minyak Pelicin Minyak Kurut Minyak Yang Paling Bagus Minyak Lapa Atau Minyak Zaitun Ya Urut Terus Sampai Kesini Bawahnya Juga Sama Jadi Ini Ada Tiga Jalur Satu Yang Tengah Usia Atas Terus Yang Yang Ini Juga Sama Kemudian Ini Mohon Maaf Mohon Maaf Kita Bisa Selama Tiduran Ini Di Antara Alat Kita Kemudian Disini Ada Pusar Kita Nah Disini Itu Ditarik Tarik Ke Atas Ditekan Tarik Ke Atas Terus Kemudian Saya Contohkan Pake Ini Aja Di Batang Setelah Batang Itu Di Pangkal Batang Bawah Ini Ini Juga Ditekan Tapi Jangan Maaf Jadi Wah Contohnya Ini Ini Ada Telurnya Nah Di Bawah Telur Ini Bawah Telur Ditekan Jangan Telurnya Ditekan Sakit Kemudian Yang Di Atas Yang Di Atas Ini Yang Paling Perlu Karena Beberapa Kasus Situ Ternyata Ada Juga Yang Punya Keluhan Prostat Ada Juga Yang Punya Keluhan Turun Bro Ada Juga Yang Punya Keluhan Ambeien Dan Lain Lain Nanti Itu Untuk Selain Tadi Itu Hampir Sama Pengobatan Untuk Prostat Turun Bro Ambeien Ini Ditarik Ke Perutnya Atas Biar Jadi Saluran Kencingnya Juga Lancar Perendaraan Darahnya Juga Lancar Nanti Dibantu Dengan Titik-titik Yang Ada Di Sekitar Sini Itu Untuk Melancarkan Atau Menormalkan Kembali Prostat Kemudian Kalau Ada Keluhan Tadi Ambeien Dan Lain Lain Atau Pistula Atau Kalau Perempuan Itu Apalah Namanya Saya lupa Ya Banyak Lagi Jadi Kenapa Perempuan Lua Hampir Sama Sebenarnya Perempuan Laki Sama Makan Ada Perempuan Yang Kurang Gairah Manofos Belum Waktunya Dan Intinya Keperkasaan Pliat Itu Sampir Sama Dengan Keperkasaan Wanita Cuma Mungkin Memodel Alatnya Saja Yang Tapi Titik-titik Hampir Sama Nah Selebihnya Memang Bisa Dirasakan Nanti Ketika Anda Sudah Sering Melaksanakan Terapi Ini Ap 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 Anda Praktikan Setiap Hari Bahkan Seharinya Itu Bisa Tiga Kali Dan Ini Jangan Keras Keras Jadi Tekanannya Itu Sedang Saja Tekanannya Itu Sedang Maksudnya Jangan Terlalu Keras Jangan Terlalu Lembut Juga Usahakan Memakai Minyak Sehari Tiga Kali Boleh Dua Kali Boleh Sekali Juga Boleh Insya Allah Kalau Anda Laksanakan Satu Minggu Berturut Itu Kasiatnya Luar Biasa Dan Baru Sekali Dua Kali Juga Kalau Memang Titik-titik Kita Pas Itu Biasanya Hasilnya Luar Biasa Melebihin Kita Minum Obat Kami Semuanya Tanpa Apa Merusak Organ-organ Tubuh Yang lainnya Tanpa Efek Samping Berbahaya Jadi Tidak ada Efek Samping Yang ada Ini Efek Depan Setelah Nanti Diterapi Semuanya Tadi Seperti Biasa Kita Adakan Perenggangan Kembali Kelemasan Kembali Kemudian Nanti Diakhiri Dengan Doa Memohon Kepada Allah Subhanallah Mudah-mudahan Diberikan Kesehatan Kelancaran Kemudian Mudah-mudahan Allah Angkat Semua Penyakitnya Dan Apa yang Kita Maksud Apa yang Kita Menjadi Tujuan Kita Mudah-mudahan Allah Kabulkan Itu Saja Serangkaian Khusus Untuk Praktek Kelaki Kelaki-laki Kelaki-lakian Keperkasaan Jadi Ada Berapa Titik Yang Dari Kaki Tangan Bahkan Intinya Sebenarnya Tadi Yang Ke Arah-arah Itu Ketika Darah Ini Normal Insyaallah Kembali Normal Bahkan Bisa Dibuktikan Ketika Anda Tidur Jadi Jam 2 Jam 3 Itu Ada Yang Sudah Bangun Mendahuli Kita Nah Itu Tandanya Kita Sudah Normal Jadi Walaupun Anda Berusia 40 50 60 Tahun Tetapi Gaya Adik Kita Itu Masih Seperti Belasan Tahun Nah Tanda Ingin Malam-malam Bahkan Nanti Spermanya Juga Banyak Bahkan Suka Mimpi Dan Lain-lain Nah Itu Jadi Kayak Remaja Lagi Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Selebihnya Nanti Bisa Konsultasi Bisa Comment Padahal Ada yang Punya Saya Kurang-kurang Dalam Menjelaskan Bisa Mohon Ditambahkan Terima kasih Yang Sudah Menambahkan Mudah-mudahan Ini berbampu Sehat Selalu Intinya Sehat Kuat Berkasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hukum